Ya, mau masuki berita pertama, pemirsa Universitas Brawijaya terus bermitra dengan berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai riset sesuai dengan kompetensinya. Kali ini, UB bermitra dengan BGI untuk mengembangkan riset genetika. Riset ini nantinya akan menjadi salah satu ciri khas UB selain riset bidang Artificial Intelligence yang sudah terlebih dahulu dimulai. Riset genetika ini nantinya akan memberikan banyak manfaat bagi Universitas Brawijaya, terutama dalam pelompatan keilmuan yang akan dicapai. Universitas Brawijaya melakukan kerjasama dengan BGI untuk mengembangkan riset dalam bidang genetika. Riset ini diperuntukkan untuk para mahasiswa dan dosen melalui seleksi. Salah satu tujuan dari riset genetika ini adalah untuk mengembangkan keilmuan genetik dan juga menjadi ciri khas UB. Ketua Riset Genom UB, Hikmawan Sulis Tomo menjelaskan bahwa UB sudah mempersiapkan riset ini bersama BGI agar mampu berjalan dengan lebih cepat. Jadi kita saat ini kita sedang melakukan kerjasama dengan BGI. Dulu namanya BGI ini Beijing Genome Institute. Jadi UB itu kerjasama dengan BGI dalam rangka akan melakukan penelitian, kerjasama, kemudian ada scholarship juga, beasiswa, jadi kita akan melakukan sama-sama belajar. Nanti ada yang penelitian-penelitian yang di sini dan nanti akan diadakan di China, di BGI centernya. Nanti kami ada untuk mahasiswa S1, S2, S3, itu nanti mungkin ada kompetitif, ada saringannya. Kemudian nanti kita menyediakan beasiswa untuk mempelajari harga tersebut dengan waktu tertentu. Nah itu ya misalnya kalau ada pos doktoral apa-apa itu tentu tidak sama. Ada short course juga untuk adik-adik yang masih S1, jadi kemudian ini opportunity yang bagus kita untuk bisa lebih mengglobal lagi, utamanya di bidang genetik, di bidang genomik. Melalui riset ini nantinya UB akan mendapatkan lompatan keilmuan dalam bidang genetika yang bermanfaat bagi keilmuan dan juga dunia kedokteran. Riset genetika ini akan menjadi keunggulan baru UB dalam gencah keilmuan global.